assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di video kali ini saya akan share dan juga review Google kamera untuk teman-teman semuanya Google kamera yang akan saya review kali ini adalah rilisan terbaru dari developer generasi ya teman-teman yaitu Google kamera pixel-cam ya ini adalah pixel-cam dish ya yang mana based on game-nya adalah dari developer the disk ada pun based on game-nya yaitu 73020 termasuk yang saya suka dari game ini dia mendukung yang cukup banyak divest ya teman-teman bahkan bisa kalian gunakan di Redmi Note 8 Pro Mediatek ya Oke seperti apakah performa dari game ini langsung saja simak video ini sampai habis namun sebelum kita lanjut buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di tekan tombol subscribe ya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman langsung saja selanjutnya kita install ya namun disini akan saya uninstall terlebih dahulu biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal Oke selanjutnya langsung saja kita install teman-teman untuk apk-nya sebesar 100 MB Oke langsung saja kita install Oke teman-teman seperti inilah tampilan awal dari gcam ini selanjutnya usahakan ketika kalian selesai menginstall gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu ya teman-teman dengan cara kalian keluar kemudian di gcam-nya sini ya di pixel camnya sini kalian tekan lama kemudian kalian pilih info apl selanjutnya hapus data kemudian hapus semua data Oke kalau sudah kalian buka lagi gigimnya ya kalian ini jenikan semua dan gcam siap digunakan Nah untuk gcam ini teman-teman bisa menggunakan konflik dan bisa juga tanpa konflik ya Nah buat kalian yang mau menggunakan konflik silahkan kalian masuk dulu ke menu setelan ya terutama buat kalian yang baru pertama kali install gcam kemudian kalian cari menu save XML ini kemudian kalian kasih nama ya bebas kemudian kalian save selanjutnya kita masuk ke file manager lagi kemudian cari tempat dimana kalian download untuk XML atau konfliknya kemudian kalian pindah ke penyimpanan internal kemudian cari folder gcam kemudian konflik 7 dan kalian tempel disini Oke selanjutnya kita buka lagi pixel camnya ya kemudian kita lakukan restore konflik dengan cara kita tab dua kali disini kemudian kalian cari konfliknya ya Oke kemudian kita restore atau kita update ya selanjutnya kita masuk dulu ke menu setelannya di menu setelan ada apa aja coba kita lihat di menu setelan sini cukup lengkap ya cukup lengkap ada custom live kemudian model kamera bisa kita kita set ya kemudian ada lip patcher ya kemudian ada awb dan lain-lain ya teman-teman di bawah terus ya kita coba masuk ke menu pengaturan lanjutan di pengaturan lanjutan sini bisa kita centang ya untuk menaktifkan Google foto bisa kita centang kemudian untuk supresolution zoom usahakan tidak usah dicentang ya karena kebanyakan kalau dicentang itu di mode malamnya post-close kemudian di bawah sini ada tombol bantu ya di tombol bantu sini ada untuk mengaktifkan auxiliary kamera atau multi-lens ya teman-teman namun sayangnya di Redmi Note 8 belum bisa secara bawaan ya kalian harus UBL dulu kemudian install magis dan install modul magisnya Oke langsung saja kita tes satu persatu fitur-fiturnya kita mulai dulu dari pojok sini ada mode malam ya teman-teman Oke kita tes mode malamnya kondisi terang terlebih dahulu teman-teman oke seperti ini untuk mode malam kondisi terang ya untuk selanjutnya mode malam malam kamera depan seperti ini teman-teman untuk mode malam kamera depan selanjutnya mode potret kita coba mode potret kamera belakang terlebih dahulu teman-teman seperti ini teman-teman untuk mode potret kamera belakang ya selanjutnya mode potret kamera depan seperti ini teman-teman untuk mode potret kamera depan selanjutnya kamera utama oke seperti ini untuk kamera utama ya kemudian kita coba foto makro teman-teman oke seperti ini untuk mode makro selanjutnya kamera depan seperti ini teman-teman untuk kamera depan selanjutnya video ya kita tes video kamera belakang terlebih terlebih dahulu teman-teman eh seperti ini untuk hasil perekaman video menggunakan kamera belakang ya eh cukup bagus kita coba Zoom eh bagus temen-temen kalau muncul seperti ini silakan kalian tekan saja setelan ya maka dia otomatis masuk ke akses jangan ganggu nah disini kalian cari pixel cam ya temen-temen oke kalian cari pixel cam nya pixel cam disk ya kemudian kita izinkan seperti ini selanjutnya kita tes untuk video kamera depan oke seperti ini teman-teman untuk hasil perekaman video menggunakan kamera depan ya oke selanjutnya mode panorama oke seperti ini teman-teman untuk mode panoramanya ya kemudian selanjutnya photosphere oke seperti biasa untuk photosphere lancar teman-teman kemudian selanjutnya gerak lambat atau slow motion oke untuk slow motion nya harus kalian ulangi dua kali ya teman-teman seperti ini jadi ketika percobaan pertama freeze ya maka kalian ulang maka untuk yang kedua itu biasanya bisa ya lancar seperti ini teman-teman kemudian selanjutnya timelapse ya untuk timelapse nya lancar ya oke timelapse nya lancar selanjutnya air sticker atau playground kita tes oke bisa teman-teman air sticker nya bisa ya oke semua fitur sudah kita tes ya dan semuanya berjalan dengan lancar dan inilah untuk hasil-hasil foto menggunakan weekend ini oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat jika kalian menyukai video ini jangan lupa tekan tombol like nya kemudian share ke sosial media kalian jika ada pertanyaan serta request silahkan ditulis di kolom komentar buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa di tekan tombol subscribe nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai habis akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati